assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan men-test step up-down constant current jadi modul ini bisa digunakan sebagai step up maupun step down IC regulator yang digunakan LTC 1625 ini MOSFET ini MBR atau Scott key dioda dan ini keduanya MOSFET dan kedua potensiometer pengatur tegangan maupun arus nilainya 200 kilo ohm Oke kita lihat dahulu data sheet komponennya pertama yaitu LTC 1625 LTC 1625 no air sense current mode synchronus step down switching regulator fiturnya maupun deskripsinya bisa kalian baca aplikasinya juga tapi menurut saya ini sangat baik digunakan sebagai charger solar cell Oke kita lihat gambarnya ini ketiganya MOSFET kanal N tipenya FDP 047 a yang mempunyai spesifikasi 80 ampere 75 volt dan ini dioda Scott keynya tipenya MBR 20100 CT Oke sebelum kita coba garaman kalian pasang dioda pengaman tegangan terbalik di sini saya menggunakan dioda 10 ampere tipenya 10A10 saya akan pasang di positive input yang kalian pasang kathoda diodanya oke saya menggunakan supply mini saya dengan tegangan sekitar 11 volt saya pasang positif di anoda dioda pertama saya akan buktikan dahulu tegangan terkecilnya Hai saya putar paling kiri potensiometer CV nya ya tegangan terkecil sekitar 1,22 volt DC dengan tegangan input 11,5 volt lalu saya coba tegangan output terbesar dengan cara memutar potensiometer ke kanan sampai mentok ya tegangannya terbaca sekitar 30 volt DC perhatikan dengan VIN 11,5 volt lalu akan saya tes regulatornya saya set tegangan output di 5 volt saja kalian perhatikan tegangan output apakah berubah pada saat tegangan input saya rubah oke tegangan input saya coba naikkan dan tegangan output boleh dibilang tidak berubah bila tegangan input kita rubah jadi regulator modul ini mantap kemudian saya coba beri beban beban yang saya gunakan bab 12 volt 10 watt ini pengukur arus output dan ini tegangan ini tegangan dan arus input oke saya coba beri beban harus mulai terbaca dengan tegangan output 1,2 volt lalu tegangan output saya naikkan sampai 12 volt mantap belum panas sama sekali lalu saya tes pengaturan arusnya perhatikan potensiometer CC saya putar ke kiri agar arus terkecil sampai output drop output sudah drop artinya pengaturan arus berfungsi dengan baik saya putar CC ke kanan agar tidak ke drop lagi kemudian saya coba tambah beban langsung drop oke saya matikan saja dahulu oke mantap pengatur arus modul ini lalu kita coba dengan sedikit besar sumbernya saya menggunakan aki 12 volt saya pasang positif aki nya sudah nyala kemudian saya tambah bebannya ya drop saya naikkan pengatur arusnya dan setelah saya coba sekitar 1 jam lebih di arus 3 ampere suhu sudah mulai naik oke saya tambah pengukur suhunya setelah saya coba tidak sebentar semisinya setelah saya coba hai hai kemudian saya coba Coba modul ini maksimum sekitar 4A tanpa kipas, karena suhunya sudah mencapai 80 derajat celcius. Lalu saya coba dengan kipas, dengan beban yang sama, suhu menjadi 51 derajat celcius. Oke, masalah ini bisa kalian ambil kesimpulan sendiri kemampuan dari modul ini. Salam Sehat, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!